Hai guys, sekual kedua dari film Keramat 2009 berjudul Keramat 2 Caruban Larang 2022 Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya Namun sebelum lanjut jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya Oke Berlatarkan pada bulan Maret tahun 2018, Ute dan Keanu live di rumah Angker Bersama kameramen mereka bernama Ajil Mereka menjelajah ke segala penjuru rumah kosong untuk mencari setan Bojok situ Bojok sana Jangan tunjuk Jangan tunjuk Bulan Agustus 2019, Ute membuka praktek terawang tangan Dengan lihainya, Ute berhasil membaca nasib sang konsumen Tiba-tiba, meja bergerak sendiri Tigo, tiang, botan, wilujang Bulan September tahun 2019, Ajil dan Keanu live Instagram untuk klarifikasi karena mereka memutuskan menutup channel Youtubenya secara permanen Alisanya karena mereka akan membuka channel Youtube baru yaitu Atau bisa kita kenal dengan MKN Bulan Juni tahun 2022, Ajil dan Keanu dalam perjalanan menuju Cirebon bersama kameramen baru bernama Umay Disinilah, mengapa mereka lebih memilih nama MKN total daripada MKNT di channel Youtube mereka akan terjawab Karena ada entot diantaranya, jadi orang ingat Sebelum itu, mereka mampir ke kampusnya Umay untuk njemput Arla yang saat ini sedang live Instagram Arla ini adalah mahasiswa jurusan senitari Mau diwawancarai, Arla memperingatkan jika ia mau mendokumentasikan segala aktivitas mereka ke depannya Namun bukan untuk konten Youtube Atas jaminan ini, Arla mau diwawancarai mengenai tujuan utama mereka ke Cirebon Yaitu mengadakan riset tentang tari topeng sebagai proyek tugas akhirnya Mereka pun berangkat bersama dua teman ciwi lainnya Bernama Maura dan Jojo Arla minta berhenti makan Namun Umay tidak mengizinkannya karena ia harus mengejar sunset Sebagai gantinya, ada cemilan di belakang Joko langsung live Instagram ketika mereka baru sampai pantai Agak sorean, para ciwi langsung menunjukkan gemulainya masing-masing Berlatarkan sunset laut Ini adalah pertunjukan tari topeng Malam hari perjalanan dilanjutkan Terjadi keributan kecil karena mereka nyasar Ajil melerai menggunakan klakson Bukannya adem, namun tambah panas Ternyata mereka nabrak kucing Arla panik sendiri karena percaya jika mereka akan terkena sial Tanpa pikir panjang, Umay menggendong kucing tersebut untuk dipinggirkan begitu saja Perjalanan dilanjutkan Mereka melewati alun-alun kota Hingga kemudian berhenti di sebuah hotel minimalis Terlihat Maura dan Jojo sedikit tidak terima Mereka mendapat kunci dari sang resepsionis Sehingga bisa masuk ke kamar masing-masing Para ciwi mereview kamar mandinya yang hanya setengah badan Misalnya ada yang habis main tuh Habis itu ceboknya yang bersihnya Atas hal ini, Jojo semakin tidak terima Sehingga minta pindah hotel Ia yang bayarin Dua minggu lo mau bayarin Malam hari, Jojo live Instagram Sambil nangis karena ia tidak bisa tidur Sayangnya gak ada yang nonton Ada yang ngetuk pintu Itu adalah Keanu Ia minta dianterin ke kamar mandi luar Umay yang rekod pun sekalian mereview masing-masing kamar hotel Ia langsung manggil ajil untuk mereview ulang Tentu saja gak ada apa-apa Paginya mereka sarapan di Wartek Sekalian ketemuan dengan Badria Perjalanan dilanjutkan menuju padepokan tari milik Mimi Kemuning Yang terlihat kurang terawat Ketemulah mereka dengan sang penjaga padepokan bernama Jalil Sehingga bisa langsung diajak mereview ke dalam Beragam topeng tari tersedia di sini Gambelan satu rancak pun tersedia Ada juga peti yang gak boleh dibuka Khusus untuk ini jangan dibuka Arla lanjut mewawancari Jalil tentang sejarah Mimi Kemuning Yang berhenti nari secara mendadak dan menghilang begitu saja Alasannya karena dituduh menyelewengkan dana untuk kesejahteraan penari Semenjak itu kan Mimi ini kecewa ya Pergi dari tempat ini To the point Arla minta dibantu agar bisa bertemu dengan Mimi Kemuning Demi proyek tugas akhirnya Saya coba ya tapi saya gak janji ya Di sisi lain Keanu rekod sendiri Ia cerita ngelantur tentang sopir ambulan dan anaknya Ngebut tiba-tiba aja ada orang lewat Teman-temannya yang sibuk beres-beres pun dihiraukannya Paginya ada asap keluar diantara dua gong Arla dan Batria pulang dari pasar Sehingga mereka sarapan bareng Semua cekikikan sampai-sampai Maura duduk di bawah Tiba-tiba Tak sengaja Batria membuka peti terlarang Yang isinya adalah barang-barang antik Bahkan semuanya masih bau wangi kembang Arla dan Jojo mengabadikan selendang tersebut Untuk bahan riset Terlihat Arla senang sekali Karena ia mendapat kabar Jika riset mereka diterima oleh sang dosen pembimbing Tentang The Lost Dance Disebut Lost Dance Karena tidak ada yang melestarikan tarian tersebut Perbincangan berakhir karena Pak Jalil datang melihat petinya terbuka Para ciwi lanjut mewawancari Pak Jalil tentang foto sang legenda penari Pak Depokan bernama Suryani Suryani adalah satu-satunya orang yang dapat menari Lost Dance Karena Suryani hilang tiba-tiba Sehingga Lost Dance tidak memiliki penerus Malam-malam Keanu kembali live youtube Kali ini ia ditemani Jojo Mereka mereview keseluruhan isi Pak Depokan Ini juga ada yang melami Tiba-tiba Jojo mengalami tekanan Sehingga ia langsung pergi Keanu pun melanjutkan live-nya Kali ini ia memanggil Maura sebagai narasumber Mereka mereview sumur di belakang Pak Depokan Yang sejarahnya sering dijadikan tempat pembuangan mayat oleh Jepang Itu adalah Ajil Paginya Ajil marah-marah karena kecewa dengan teman-temannya Akibat semuanya tidak terima setelah ia menjadi kuntilanak jadi-jadian tadi malam Tidak lama Ajil dan Keanu membuat klarifikasi Karena telah membuat live tadi malam terkesan settingan Sebagai gantinya Salah satu tempat terseram di Cerembun Kita bakal datang ke sana Malam tiba Keanu merealisasikan janjinya Datang ke tempat paling seram di Cerembun Tentu saja bersama teman-teman lainnya Totalitas banget mereka membawa jelangkung Tempat ini adalah bekas rumah sakit Baru mereview sebentar Arla udah gak kuat Sehingga ia pergi Ciwi lainnya pun ikutan gak kuat Sehingga para cowoklah yang berangkat Sampailah mereka di sebuah lorong Disinilah mereka mempersiapkan segala ritual untuk main jelangkung Ajil dan Keanu lah yang melakukan Tiba-tiba Keanu kembali lagi karena senternya ketinggalan Ia malah lanjut mereview ruangan lain Yang tentu saja semuanya kosong Ada sosok di belakang Keanu Sehingga mereka lari Apasnya mereka sampai di tempat mandinya jenazah Ajil yang menyampaikan pesan Tiba-tiba di belakangnya ada sosok Sehingga lari Mereka ke ruang lain untuk mengambil nafas sebentar Namun ada sosok merangkak di belakang Keanu Mereka kabur lagi Ada bola api melayang Disinilah mereka bertemu Ute yang menyuruh semuanya menyelamatkan diri Kamera kembali menyorot lorong yang disana ada Ute Sedang berkomunikasi dengan sang sosok Ute pun memarahi Keanu karena habis main jelangkung Bahkan Ute tahu jika mereka habis membuka kotak terlarang di Padepokan Siapa yang buka kotak yang harusnya nggak dibuka? Pertengkaran berlanjut sampai di Padepokan Lama sekali mereka baru bisa tenang Ute dan Ajil bincang-bincang santui tentang kodam Ute yang memberikan pesan yaitu Datanglah para ciwi lainnya yang to the point mau minta bantuan Arla menunjukkan foto-foto Suriyani tentang peti terlarang Ute mencoba menerawang foto tersebut Hingga mendapat jawaban jika Suriyani telah dijadikan jugun Ianfu oleh Jepang Ute lanjut menerawang selendang di kotak terlarang Hingga mengakibatkan ia muntah darah Pak Jalil yang datang pun turut membantu Di kamar Ute berhasil bangun namun dalam kondisi kesurupan Semuanya pergi dan menutup pintu kamar Akhirnya mereka mengetahui jika netizen masih ngatain jika konten mereka settingan Datanglah Ute yang kali ini sudah sadar dari kesurupannya Ia bincang-bincang dengan para ciwi untuk menyampaikan pesan Suriyani Yang ingin tariannya dilihat kembali oleh orang-orang di zaman sekarang Supaya ada penerusnya Ada sih satu cara tapi gue gak rekomendasi Mereka mengadakan ritual tari diiringi banyak lilin Sebelum itu Ute ngeritualin Arla hingga ia tertunduk Diiringi tabuan gamelan barulah Arla bangun Ia mengambil lilin sambil perlahan menunjukkan gemulaiannya tarian Suriyani Teman-teman lainnya pun hanya bisa nonton Tiba-tiba datanglah mak-mak yang melarang mereka meneruskan Mak-mak itu mengaku adalah Mimi Kemuning Maura langsung masuk rumah sakit Mimi Kemuning yang menjenguk gak dibolehin nyentuh Di luar Mimi menjelaskan jika tarian Losden itu langka Dan hanya menjadi milik keraton Jangan lanjutkan yang ini Semua histeris karena Maura sudah kritis Dokter menjelaskan jika menurut diagnosisnya Maura sehat-sehat saja Menurut pendapat Ute saat ini Maura mengalami mati Suri Oleh karena itu Ute menyarankan mereka menghentikan semua proyeknya Karena sudah ada korban Malam hari Pak Jalil diwawancarai Namun terpotong oleh keributan antara Ajil dan Ute Ajil meyakini jika Ute mengetahui cara untuk menyelamatkan Maura Masih bersikeras Ute pun dipersilakan pergi oleh Keanu Semuanya pun kebingungan sendiri Karena tidak ada jalan untuk menyelamatkan Maura Ternyata Ute masih menunggu Keanu untuk mengatakan mimpinya jika Kemungkinan kita bertiga mati Barang-barang Lebih lanjut ketikanya diptok Namun Keanu tetap gak percaya Ute mengatakan jika kotak terlarang juga ada dalam mimpinya Jadi gue kesini, gue ingin menjaga agar itu tidak terjadi Lanjut Ajil yang menjelaskan kepada Arla dan Jojo Intinya Sukma Maura diambil oleh Suryani Cara untuk menyelamatkannya yaitu Mereka harus melihat tarian Suryani secara langsung kemudian melestarikannya Syaratnya mereka sendirilah yang harus datang menemui Suryani Bukan malah Suryani yang datang menemui mereka Caranya dengan melakukan ritual pati geni Pindah ke alam lain dengan cara dikubur hidup-hidup Itu adalah cara satu-satunya sehingga persiapan segera dilakukan Mereka membuat peti kayu yang dilengkapi dengan lonceng Kemenyan dinyalakan sehingga semuanya bisa masuk ke dalam peti Semuanya sudah siap ditandai dengan peti yang mulai ditutup Semuanya hanya bisa nangis mendengar suara tanah yang mulai menibun peti mereka Peti dibuka kembali karena Ute mau gabung Sementara di luar Pak Jalil yang bagian menimbun tanah Semua selesai Ute membacakan mantra untuk memulai ritual Tidak terjadi apa-apa dalam beberapa saat Keanu yang gak kuat menarik talinya Semua panik sendiri karena gak ada cara keluar Tiba-tiba terdengar suara orang membaca tahlil disertai peti mereka yang mulai bergetar Ada cahaya dari luar sehingga mereka bisa membuka peti dan berhasil keluar Masalahnya mereka sampai di hutan yang masih asing Semuanya lari Mereka beristirahat di samping batuan besar Di sisi lain Ute juga menemukan tiga orang asing lainnya Perjalanan dilanjutkan tiba-tiba Ute menerawang sebuah batu yang akan dijadikan jalan Syaratnya masing-masing harus mundur dan kedua tangan memegang dua batu di samping Arla adalah orang ketiga yang mencoba Disinilah kita tahu tiga orang asing yang mereka temukan adalah Mickey, Poppy, dan Sada yang ada di film pertama Perjalanan dilanjutkan meskipun hari sudah mulai larut Ute lanjut melakukan ritualnya Tiba-tiba ia kesurupan sendiri Ute menghampiri Sada dan kawan-kawan Pindah ke teman-teman lainnya Ute mulai berjalan menyusuri hutan Lebih lanjut Ute menyuruh Umai maju duluan Berbekal cahaya kamera Ute meletakkannya di hadapan seekor mayat Umai kemudian mendekati mayat tersebut untuk menempelkan telinganya ke mulut si mayat Tak ada reaksi apa-apa sehingga Umai kembali kepada teman-temannya Mereka pun pergi meninggalkan mayat tersebut seorang diri Perjalanan dilanjutkan Mereka menemukan mayat kucing yang pernah ditabrak sebelumnya Semua berdebat sementara Sada mencari barang-barang jadul yang kemungkinan masih ada yang berguna Disinilah Umai yang menguburkan mayat kucing tersebut Hari semakin larut mereka beristirahat Keanu mewawancari Poppy dan Miki terlihat mereka masih linglung Lanjut mereka menemukan kuburan Arla yang ada di depan kaget karena ada mayat yang ditangannya terdapat petunjuk Mereka melanjutkan perjalanan perlahan-lahan demi mencari batu berbunyi Inilah batu berbunyi yang dimaksud Karena ada orang yang memukulnya Mereka harus melewati tengah-tengah sang pemukul batu Beruntung gak terjadi apa-apa Sang tentara Jepang mendekat membawakan kepala Semuanya kabur namun Ajil ketinggalan Ajil beristirahat di tepian batu Tiba-tiba ia disamperin Maura seorang diri Ia mengajak Ajil pergi Begitu ngambil kamera Maura sudah hilang Malah berganti sosok menyeramkan Di sisi lain teman-teman kebingungan sendiri karena kehilangan Ajil Datanglah sang tentara Jepang yang langsung nyeret Jojo Ia mau dipenggal Beruntung Umai mengalihkan perhatiannya Sehingga mereka berhasil kabur Namun malah bertemu sosok Masing-masing terpencar kali ini Poppy, Migi, dan Keanu dalam satu tim Sementara sisanya menyaksikan Suryani dan tim Sedang menunjukkan gemulaian tarian Los Den Mendengar suara gamelan Keanu mengajak Poppy dan Migi Segera menghampirinya Dalam pertunjukan inilah mereka dipertemukan satu sama lain Mereka harus menyaksikan tarian ini sampai selesai Agar mereka bisa pulang Ute dan Suryani berhadapan satu lawan satu Ia diserai sebuah tongkat oleh Suryani Kemudian langsung pergi Lebih lanjut Ute cerita jika Suryani dan kawan-kawan Berhasil keluar dari kem tahanan Jepang Bukan untuk menyelamatkan diri Namun untuk bunuh Dirman bareng-bareng Mereka gak bisa nahan malunya Ute menggunakan tongkat itu untuk menerawang Tiba-tiba muncul api yang akan menjadi petunjuk untuk mereka Disinilah mereka bertemu Maura Yang sedang menunjukkan gemulaiannya tari topeng Perlahan Ute membuka topengnya Tiba-tiba Api kembali nyala Menunjukkan cara mereka balik Yaitu dengan cara melompat ke dalam jurang Satu persatu mereka melakukannya Begitu popi dan kawan-kawan yang melakukannya Seakan-akan ada tembok penghalang untuk mereka Kesimpulannya Mereka gak bisa pulang karena sudah terlalu lama di tempat ini Ute pun menyesal karena ia sudah berjanji akan menyelamatkan ketiganya Namun ia tidak dapat menepatinya Ute pun pergi diiringi tangisan dari ketiganya Mereka kembali ke peti mati awal hingga akhirnya dibukakan oleh teman sada Film pun berakhir Oke Film ini mendapat 6,6 dari IMDB Untuk rating versi saya Kenapkan jadi 7,0 Sampai disini Rakum film keramat 2 caruban larang 2022 Dan see you next video